Kebijakan larangan mudik telah digulirkan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Namun potensi lonjakan kasus COVID-19 usai, lebaran masih cukup besar. Hal ini terbukti dari data yang dihimpun tim Mahadata Universitas Indonesia dan Facebook yang menunjukkan mobilitas warga justru meningkat signifikan sebelum masa pelarangan mudik atau 3 pekan sebelum lebaran. Operasi penyekatan dalam rangka pelarangan mudik lebaran dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 sudah dilakukan. Meski larangan ini sudah berjalan, tampaknya kita tetap harus mewaspadai potensi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca lebaran. Apa pasal? Data tim Sinergi Mahadata UI dan Facebook terkait mobilitas warga dalam beberapa pekan terakhir nyatanya cukup mencengangkan. Pergerakan penduduk Jabodetabek ternyata melonjak tajam hingga lebih dari 50 persen sejak 25 April 2021. Hal ini membuktikan tren mudik justru terjadi sebelum pelarangan masa mudik. Tak hanya itu, pergerakan penduduk di Jawa Bali 3 pekan sebelum lebaran juga meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu. Siang ada menunjukkan bahwa tanggal 25 sampai 5 Mei itu pergerakan penduduknya Jabodetabek itu meningkat gitu ya. Keluar kota gitu ya, yang mudik lah gitu. Jadi artinya terjadi pergeseran, jadi tetap terjadi pergerakan penduduk dan ini beresiko untuk penyebaran COVID-nya ya. Menurut saya gini, sekarang itu kita statusnya adalah belum terkendali ya. Sehingga kemungkinan kita tertular, tidak masuk dari rumah sakit dan meninggal karena COVID-19, itu masih tinggi. Ya, nah, risiko itu akan semakin tinggi kalau kita melakukan perjalanan jauh, kemudian kita berkerumun. Kebijakan pemerintah yang tarik ulur, ditambah kepatuhan akan protokol kesehatan yang naik turun, membuat potensi lonjakan COVID-19 pasca lebaran menjadi ancaman serius. Mau tak mau, fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan untuk mengantisipasi ancaman ini harus betul-betul siap. Data terakhir dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut tingkat keterisian tempat tidur baik isolasi maupun ICU di Jakarta berada di kisaran 30 hingga 35 persen. Sampai dengan satu bulan pasca lebaran. Karena untuk antisipasi tadi jangan sampai, karena merasa sekarang 30 persen pemanfaatan tempat tidur, terus pada ganti haluan jadi non-COVID, ini sementara tidak kita izinkan, harus siaga untuk COVID. Ya, meskipun kita tidak berharap ya, tetapi itu sebagian-bagian dari mitigasikan. Walaupun pelarangan mudik sudah diberlakukan, potensi lain penularan COVID-19 selama lebaran masih bisa terjadi di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan atau tempat wisata. Meski vaksin telah berjalan, tak sepatutnya kita abaikan protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 di tanah air masih jauh dari status terkendali. Lania Rahma, Dini Irfan, Jakarta.